Hai mom, Assalamualaikum Welcome back to my channel Nah, sesuai janji aku di Instagram story waktu itu Bahwa aku mau gak membahas alat-alat empasi yang bener-bener kepake nih Karena anak aku udah mau 2 tahun Jadi udah banyak lah jenis alat-alat empasi Dan merek-merek alat masak ataupun alat makan Untuk empasi yang udah aku cobain Nah, jadi ini aku mau jabarin Satu-satu apa aja yang bener-bener kepake menurut aku Nah, seperti yang udah mams liat disini Nih rame banget, aku udah kayak mau jual Aku bagi ini ke 3 kategori gitu Jadi ada alat untuk memasak empasinya Terus juga ada alat untuk makan Dan ada pelengkap Jadi ntar aku kasih tau apa aja Oke, nah alat untuk masak Itu disini aku ada slow cooker Ada contohnya juga ada blender Atau bisa pake panci atau wajan yang anti lengket juga Terus untuk alat makan nih Ada piring, ada mangkok Ada wadah yang kayak gini Terus juga sendok, garpu, gelas, botol dan sebagainya Nah, kalau untuk pelengkapnya Itu ada kayak contohnya bib Bib ya, biar nggak nggak jatuh-jatuh Terus ada juga kayak tempat snack kayak gini Terus ada baby chair, maksudnya high chair Atau booster seat dan sebagainya Nanti kita bahas lebih detail di pertamaran video Nah, sekarang alat masak yang pasti apa aja nih yang aku pake Pertama ini ada slow cooker Jadi slow cooker ini Enak untuk kalau moms mau Bikin bubur, bubur nasi Atau sop, sop daging Specially kayak sop buntut gitu-gitu ya Tapi kalau untuk bayi sih Di atas umur 1 tahun baru bisa makan yang Bentuknya, teksturnya utuh kayak gitu Tapi kalau pake slow cooker ini Dia jadi lembut banget moms Karena di masaknya kan berjam-jam Nah, yang punya aku ini merek baby safe Dia itu bisa sampai 4 jam Atau bisa untuk ngangetin juga Kayak cuma di keep warm gitu Dan dia ada yang ukuran 0,8 liter Yang punya aku 0,8 liter Dengan cuma kayak pencetan kayak gini doang Ada yang 1,5 liter Ada yang digital segala-galanya Pokoknya tipenya banyak Nah, kalau moms belinya di Lazada Kebetulan kan lagi ada big brand Mega sale lah gitu ya Untuk promo 99 ini Nah, ini tuh harganya tadinya 2,89 Jadi diskonnya lumayan banget Dan gratis ongkir lagi Jadi moms yang mau beli nanti Pokoknya aku taruh semua link belanjanya ini Di description box ya Oke, lanjut Di sini aku ada blender Nah, di usia awal-awal empasi Usia 6 bulan itu Memang butuh tekstur yang Halus tapi kental Nah, itu memang lebih Tepatnya pakai saringan Jadi kayak disaring gitu Tapi di usia 8 bulan itu teksturnya mulai naik kan Jadi mulai kasar-kasar-kasar Nah, jadi menurut aku Itu kenapa blender ini tuh lebih lama kepakainya Karena tekstur halus itu nggak terlalu lama Jadi kalau kalian butuh Mau tekstur yang agak kasar Terus juga mau yang cepet-cepet aja deh Yang praktis gitu kan Nggak ada waktu Ini lebih Aku lebih nyarankan untuk pakai blender ini Lagian ini bisa kepakainya nanti buat Kalau misalnya mereka udah gede ya Bisa dipakai buat kayak bikin Pergedel Buat ngeblender Kentang Daging Terus juga bikin Mungkin bikin patty burger gitu Jadi kepakainya lemah Dan lagian Blender zaman sekarang itu Bukan cuma ngeblender doang Mams Jadi kayak Yang aku punya Uniu yang 4 in 1 ini Dia bisa Kukus makanan juga Jadi nanti ada Kayak Tabungnya lagi Yang dipakai buat ngukus Ntar Mams Tinggal isi air disini Nah Jadi bisa ngukus sekalian Jadi abis ngukus langsung dituangin disini Dan di blender Ini juga lagi sale Di Lazada loh Dan sale-nya nggak Tanggung-tanggung Sale-nya itu 60% Wah Coba ya waktu dulu Aku belinya waktu lagi sale Kayak gini di Lazada Itu masih enak banget Karena Bener-bener setengah Lebih deh setengah harga loh Diskon ya Dan di atas ini tuh Ada Yang 6 in 1 Yang fiturnya lebih banyak tentunya Dan Ada Layar digitalnya juga Itu juga Diskon 60% Mams liat deh disini Harganya tuh bener-bener Lebih dari setengah harga Pokoknya Aku menyarankan banget Mams untuk beli blender Ini di Lazada Next Alat masak berikutnya Itu adalah Panci atau wajan Yang anti lengket ya Nah Kalau misalnya kak Kayaknya slow cooker Sama blender Kayaknya nggak kepake deh Atau menemuhin tempat gitu Nggak apa-apa Tenang aja Kalian bisa juga pake Alat masak yang Biasa gitu ya Tapi kalau bisa yang Panci atau wajan Yang anti lengket Karena Karena kalau misalnya Nggak dipake untuk Masak yang pasti Juga bisa dipake Untuk masak yang lain Karena kenapa Anti lengket Karena Makan bayi itu kan Biasanya butuh yang Teksturnya halus ya Gitu kan Jadi jangan sampai Nanti dia lengket-lengket Di wajannya Dan Untuk masak Omelette Untuk masak kayak Cream soup Yang pake keju-keju gitu Kan Butter-butter gitu Kan Telur tuh Suka lengket kan Kalau misalnya Nggak pake anti lengket Nah jadi Atau bisa juga Bubur kacang hijau Atau bubur nasi Biasa Itu bisa Itu enak banget Kalau misalnya Dimasaknya di wajan Atau panci anti lengket Dan di Lazda Itu kalian bisa liat Ada panci Kayak anti lengket gitu Yang ukurannya 16 cm Kecil kan Pas untuk Masak makanan Yang pas yang cuma sedikit Dan itu Diskonnya Juga Aduh Banyak banget 50% 60% Bahkan ada yang 80% Malahnya kalian cek Sendiri disini Nanti Aku taruh linknya Di descriptionnya Hai mams Kalau kalian suka Sama video ini Boleh dong Channelnya Di subscribe Dan juga videonya Di like Di komen Dan di share Ke teman-teman kalian Supaya Aku bisa Lebih semangat Untuk bikin video-videonya Jangan lupa juga Untuk follow aku di instagram Dan nyalain lonceng Notifikasinya Nah next Sekarang kita bahas Alat makan nih Aku punya beberapa Merak Dan juga jenis Alat makan disini Yang harganya Mulai dari 8.500 Sampai ada yang Satu sendok Doang Eh maksudnya Sepasang sendok doang Harganya 200 ribu Nah jadi ini nih Aku jambarin ke mams ya Oke Kita mulai dari Alat yang menurut aku Paling kepake dulu Waktu alat-alat yang pasti Yaitu Food container Yang kayak gini Ini yang aku punya Ini merknya Avent Ini sebenernya Container untuk Asip ya Atau asip perah Di freezer Nah tapi aku juga Pake dia buat Empasi Karena Sekalinya masak Empasi Itu kan gak bisa Sedikit ya mams Seenggaknya untuk Tiga porsi Jadi sisanya Aku taro disini Terus aku taro di Freezer Atau aku taro di Chiller Nah terus dulu Aku ngasih makannya Juga langsung dari sini Jadi praktis banget kan Jadi tinggal aku keluarin Freezer Aku angetin Terus tinggal aku Suapin dari sini Ini juga Ukurannya pas banget Untuk porsi Yang pasti awal-awal Gitu Sini Lanjut Itu ada Sendok ya Jadi ini sendok ini Paling banyak ditanyain Di instagram story aku Karena aku sering Ngerakam Anakku lagi makan gitu kan Dan banyak nanyain sendok ini Tapi sebelum itu Aku mau ngasih tau dulu Yang aku pake Nih dulu-dulu Oke jadi aku punya Pertama Sendok yang kayak gini nih Yang biasa banget Yang cuma kayak gini doang Ya Ini aku gak tau merknya apa Dan kayaknya aku dikasih kado Tapi ini tuh pakeknya sebentar banget Karena Ini kecil banget kan Dan Kalau teksturnya terlalu cair Juga kadang ini suka jatuh-jatuh Karena ini kecil banget Jadi aku kurang suka sebenernya Nah Dan yang ini juga Yang kayak gini Nih pasti tau sih merk apa Aku kurang suka Karena dia terlalu lentur Tuh Dia kayak terlalu lentur Jadi kadang Kalau mau ngambil makanan itu Makanannya malah jatuh Dan dia kurang lebar Kalau menurut aku Sorry Terlalu lebar Untuk awal-awal empasi ya Dan juga Ini tuh Terlalu Tebel ya mams Terlalu tebel Jadi kalau aku mau ngambil Kayak sisa-sisa makanan Yang di ujung-ujung itu Tuh gak keambil Padahal kan Itu berharga banget ya Malah ini Kalau misalnya Anaknya yang susah makan Atau bahan makanannya Yang organik Nah mahal segala macem Tapi malah nyisa Sayang banget Ini Aku juga gak Pake ini Nah Yang paling lama aku pake dulu Itu ini Ini kalau gak salah Merknya tuh Richel Nanti pokoknya aku taruh linknya Dia tuh Plastik ya Aku gak tau ini plastik Atau apa sih orang nyebutnya Plastik Dia tuh lebar Jadi makanannya tuh Kayak masuk semua Ada satu set Sendok garpu Dan dia ada wadahnya Jadi kalau aku pergi-pergi Itu aku Bisa taruh Di dalam wadah ini Ini juga enak banget Dipegang Sama si anak Karena Gripnya ini tuh Silikon gitu Jadi keset Gak licin-licin gitu ya Oke Nah ini nih Yang paling banyak ditanyain Dan ini emang yang paling mahal Nah Si sendok Merk Marcus Marcus ini Jadi dia memang Gripnya itu Menyesuaikan sama umur anak Yang baru Setahun Di atas tahun Nah yang baru belajar Cara makan Dan belum bisa pake Sendoknya gini Belum tau gimana cara Megangnya gitu kan Jadi mereka Pertama megangnya gini dulu Gitu Nah ini ada yang gak bergajah Sama satu lagi Aku lupa Bunga Kalau gak salah ya Pokoknya ada banyak jenisnya Dan ini nya tuh Udah mulai Sandless Ini keras ya Jadi Ngajarin mereka buat Kalau Mau motong makanan sendiri Mereka bisa pake sendok ini Karena kalau yang lain kan Kayak ini terlalu Ringan ya Jadi kalau buat Motong-motong makanan gitu Itu susah Nah Ini gripnya enak banget Dan dia tuh juga lebar ya Si sendoknya ini Lebar Jadi makanan tuh Masuk banyak banget Pokoknya ini sangat memudahkan Anakku untuk Dia bisa swap sendiri Kayak sekarang nih udah Udah Apa Kayak terbiasa banget Pake ini Dan lama-lama nanti Akan aku Lanjutkan ke sendoknya ini Ini memang gue 3 tahun ke atas ya Sebenernya Karena dia Gede kan Panjang Dan bentuknya udah kayak sendok biasa Dan bentuknya juga menarik ya Karena yang ini kan Kayak ada jerapanya Terus yang ini Ya gak bergajah-gajah gitu Jadi anak tuh juga Senang pake sendok ini Oke linknya Nanti aku taro di bawah juga ya Mams Tenang-tenang-tenang Terus semuanya ada di bawah sini Aku tulis oke Next ada piring dan mangkok Nah Nah ini dia tadi Aku bilang Yang ini nih Harganya kayak cuma 8.500 gitu loh Mams Ini murah banget kan Dan Tapi aku Aku gak tau sih Ini dia sih tulisnya BPA free Cuma aku gak tau Ini kenapa bisa murah banget Dulu tuh Itu aku ya belum paham lah Kayak yang tentang BPA free Seberapa bentuknya Itu gitu loh Aku cuma liatnya Aku bentuknya lucu Buat nyuapin tuh Kayaknya enak ya Ada pegangannya Kayak gini gitu Jadi Nyuapin tuh gampang Nah Ini Tapi aku pake ini Cuma sebentar sih Karena Anakku makannya dulu Dulu dia makannya lama Jadi kayak ujung-ujungnya Ya aku taro aja di meja Gak aku pegang Kayak gini kan Jadi gak aku pake Oke nah Di awal-awal yang pasti Kan kita Masih nyuapin tuh Anaknya pake mangkok Nah kalo masih nyuapin Mending jangan mangkok Yang suction gini Karena kan Kita nyuapin Terus kita taro kan Pas mau ngangkatnya Sehingga nempel di meja gitu Jadi susah Kalo mau memang Pake mangkok yang gak ada Suctionnya Tempelannya kayak gini Atau yang kayak aku tadi Yang pake wadah kontener Kayak gini Oke nah terus Kalo anaknya udah Mulai besar Udah mau makan sendiri Atau seengganya Dia cuma kayak Ya pegang-pegang makanan lah Explore sendiri Sembari kita suapin juga Mulai tuh pakenya yang Disekat-sekat kayak gini Jadi misalnya buat beda Misalnya nasinya disini Terus sayurnya Atau dagingnya disini Aku juga punya Ini tuh dulu Awal-awalnya Karena memang bentuknya lucu sih Awal-awal memang Anakku bisa pake ini Tapi lama-lama kan Porsinya nambah Jadi ini udah gak muat lagi Buat naro-naro Lauknya disini Jadi aku ganti Aku beli lagi Baru Banyak ya mam Sesuai umurnya kayak ganti-ganti Terus yang lebih gede nih Jadi dia puas tuh Suap sendiri kan Jadi dia pake sendok ini Kalo mam suka liatin Sasori aku Dia pokoknya Uh sendokin dari ujung ke ujung Tuh ya puas banget gitu loh Ini jadi lebih besar juga Dan karena aku pikir yaudahlah Anakku udah Gede-gede juga Gak yang heboh gitu Makannya Jadi aku gak beli yang ada suction Kalo ini nih Hitungannya suction Ini nempel di meja Di meja plastik Ataupun meja kaca Ini nempel Nah oke Terus juga Oh iya ada mangkok lagi Sekarang aku beli mangkok yang lebih besar Karena kan ini Dulu yang aku punya Ini ukurannya lebih kecil Dan terlalu tinggi gitu loh Jadi aku sekarang nyarinya yang Lebar Dan volumenya lebih besar Biar dia gampang juga Buat Nyendokin sendiri Kalo misalnya yang Tinggi Dan ini dia kayak Susah sih Kalo aku liat anak itu Ya kayak susah gitu loh Dan aku nyari yang ada Tutupnya nih Ini Ini aku nyarinya yang Bisa di microwave Dan bisa suhu tinggi juga Jadi kalo misalnya Kayak makanan baru banget mateng Aku langsung tuangin kesini Itu gak masalah Terus juga Aku nyari yang tentunya BPA free Dan ada tutupnya kayak ini Jadi kalo moms Mau Beliin anaknya nih Samaan kayak Arab Punya anakku Bisa juga Kalian liat juga di Lazada Karena ini yang tadinya Harganya 310 Sekarang jadi 185 aja nih Mangkok si Marcus Marcus ini ya Nanti aku taruh linknya Di description Nah moms yang lagi nonton Di rumah Boleh dong Absen dulu Ini yang lagi nonton nih Lagi hamil Usia berapa Terus kalo misalnya Emang udah lahir Anaknya sekarang usia Berapa bulan Terus kalo misalnya Udah mulai empasi Makanan Apa nih Yang paling disukain Sama babynya moms Tulis di komen bawah ya Next Masih Alat makan nih Itu ada gelas Nah Jadi Ara itu Udah aku ajarin Untuk minum Pake sedotan Di usia 9 bulan Jadi 9 bulan 10 bulan Itu dia udah Pinter pake Sedotan Nah awalnya Pake yang Ukuran kecil Tapi lama-lama Aku akhirnya Tanggung lah Aku beli aja Yang ukuran besar Nah ini aku ada Yang sedotan ini Nah sedotan Yang sedotan ini Kalo bisa memang Cari yang ada Ya apa ya Pemberatnya Di dalam itu Jadi dia akan Ngikutin Dimana Airnya berada Jadi kalo misalnya Anaknya kayak agak Tiduran gitu Dia bakal ngikutin Jadi gak Sedotannya tuh Ke atas Jadi gak Dapet airnya gitu loh Terus dulu juga Anakku kan sempet pake Dot tuh Kalo misalnya Minum susu UHT Tapi Terus aku alihkan Ke si pick up ini Jadi dia beda ya Sama dot Dia tuh kayak Gepeng kayak gini Dan gak perlu Dikenyot-kenyot banget Sebenernya Dia kayak udah langsung Keluar gitu Sampai sekarang sih Dia masih suka Pake ini Kalo misalnya Dia mau minum susu Malem tuh Dia maunya Sampai tiduran Jadi kalo pake Sedotan ini Gak Gak bisa Jadi aku pakein ini Terus Sekarang Udah mulai Pake gelas yang biasa nih Walaupun Suka sama dia Iseng ditumpahin sama dia Jadi triknya Kalo misalnya Mau ngasih Dia minum kayak gini Ngajarin Kasih airnya Dikit-dikit aja dulu Jadi kalo mau dia Tumpahin Gak banyak-banyak Ngepel Gak basahin baju Dan gelas ini Juga aku pake Buat Sikat gigi Pas disikat gigi Untuk kumur-kumur Tapi make sure Airnya itu Air matang dulu ya Karena kadang mereka suka Gak dibuang Airnya gak dilepe Gak diteler lagi ya Jadi ini Alat-alat Gelas Atau Botol Sebuatan yang aku pake Untuk anakku Selama empasi Oke Terus kita masuk ke Kategori Alat pelengkap Kalian Nah itu include Kayak bib Kayak gini Buat di lehernya Biar makanan gak jatoh-jatoh Dan aku Pokoknya prefer yang Silikon deh Biar gampang bersihinnya Bisa dicuci Daripada kain kan Harus dikucok-kucok Belum lagi bekasnya Kayak buah naga Gitu-gitu Itu pasti susah banget Nilangnya Kalau ini Dia praktis Bisa di Apa Bisa di Uel-uel lah Istilah aku Terus ditaruh di Tempat makannya Kalau misalnya Mau dibawa pergi-pergi Nah terus juga Ada kayak gini Tempat snack Ini Tempat snack Yang dia bisa Makan sendiri Maksudnya ngambil sendiri Karena dia Ada sekat-sekat Kayak ini Jadi pas dia ngambil Itu gak langsung tumpah Dan kalau pun gini Gak tumpah-tumpah Dan ada Tutupnya juga Dan dia bisa di Squeeze Jadi kecil banget tuh Kalau mau disimpan Oke Kalau high chair itu sih Menurut aku Jatuhnya ke Barang essential sih Karena aku bener-bener pengen Ngajarin dia Makan sendiri Di sana Bareng-bareng Makan bareng Mereka papanya Di kursi dia sendiri Dan aman juga Kalau misalnya disitu Jadi makannya Gak sambil larian Gak sambil nonton TV Dan segala macem Terus juga ada Kalau misalnya Lihat di instagram aku Ada alat kayak Bola-bola nasi Bikin bola-bola nasi Gitu yang kayak gini Jadi itu Aku awalnya pesimis banget sih Masa sih bikin bola-bola Kayak ini Ternyata bener Mams dengan dimasukin doang Terus nanti Digoyang-goyangin Nanti dia jadi Bola-bola Nah itu Buat variasi aja sih Jadi kalau misalnya Anaknya lagi bosen nih Makan Pake sendok Atau Bosen makan yang lain Jadi bisa dibikin Bola-bola nasi Kayak gitu Dan diisinya Bisa kalian isi Dalamnya bisa diisi Keju Atau kayak Water Dan segala macam Nah ini dia Mams Alat-alat Empasi yang pernah Aku pake Atau aku masih Pake sampe sekarang Terus aku Kasih tau ke kalian Apa aja plus minusnya Dan Aku kasih tau juga Kalau mau beli Itu beli dimana Belinya di Lazada Karena lagi ada Promo Banyak banget Sampai 80% Jadi sayang banget Kalo misalnya Kalian lewatin Ini Bener banget tuh Di Lazada Big Brand Sale Tanggal 9-11 September ini Kamu bisa dapetin Crazy Brand Mega Over Sampai 70% Borus dadakan Sampai 500 ribu Dan gratis Ongkir se-Indonesia juga Nah produk favorit Aku tuh juga Lagi promo Yaitu ada Slow Cooker Dan ada Blender Dan masih banyak lagi Demals Pokoknya Yuk belanja sekarang Juga di Lazada Aku saranin Walaupun misalnya Anaknya belum launching Belum lahir Tapi gapapa sih Beli aja Mumpung lagi Discord Ya gak Nah Semoga videonya Bermanfaat ya Mams Jadi semoga nanti Anaknya makannya Tambah lahap Berat badannya Bagus Tinggi badannya juga Bagus Dan sampai jumpa Di video berikutnya Dadah Bermanfaat ya Terima kasih.